Terima kasih Yang rasa coklat strike Ini lucu banget guys Packagingnya tuh bentuk bola Ini Cipung suka banget Masih ngeliat kayak beginian Dia kan suka banget sama bola Nah ini bukannya gimana Oh tinggal diputer aja Kita udah dapet ini guys sendoknya Ada rasa manis sama gurih-gurihnya Dingin Dia tuh rasa manisnya gak dominan Jadi ada rasa coklatnya Tipe coklatnya milky coklat Bukan yang dark coklat Aceh coklatnya ini gue beli satunya 11 ribu Gue rating 8,2 per 10 Yang kedua gue mau cobain almond milk coklat Di dalamnya tuh ada kacang almondnya Jadi dia tuh diselimutin sama coklatnya guys Almond milk coklat Indomark ini Harga 17.500 Gue rating 8,2 per 10 Dari tadi tuh makan terus Gue jadi ngelak Maka gue mau minum susu coklat Bate-bate coklat Gue baru tau ada packaging mini Yang 200 mili si outside ini Gue udah siapin ice cube Siapa yang suka sama es batu Gue suka sama es batu Sering nyemilin Gue suka tekstur kayak crunchynya Crunch-crunch gitu Yummy Ini harga 1 susu coklatnya 7.900 Dia tuh manisnya gak terlalu strong Coklat yang seger Ini gue rating 8,8 per 10 Oke next Ini lucu banget 11-12 sama Kinder Joy ya Ada suike-nya juga gambarnya Bukanya gimana ini ya No Wah Ini ada mantan Oh dapet sendoknya Hero Kate Kita dapet stickernya juga nih Ada topi, jam tangan Sama gedang Buat nempelin ke keteknya Ini keteknya matanya sinis amat Lupa Kita lupakan mantan Sekarang gue mau cobain coklatnya Wow Jadi kalo si Kinder Joy kan Dia telur gede gitu ya Kalo ini tuh telurnya kecil-kecil Baru pertama kali nih Gue cobain nih Manis banget tapi Catbury Lake Abels ini Gue beli harganya 16.500 Gue rating 8,2 per 10 Next Es krim Iwa Jadi dalamnya ada rasa coklat ya guys Katanya Kita buka Tuh Bendukannya tuh Ini nama es krimnya Haku Gue gak suka sama rasa wafflenya Jadi di dalamnya itu tuh Ada coklat batangnya juga Nah itu gue gak suka tuh Perpaduan coklat batangnya Sama si es krim coklatnya Es krim Iwa ini Gue rating 6,5 per 10 Next Kalo ini Gue suka banget Sama Alpenlibel Choco Eclairs Gue beli harganya 19.100 Kayak gini guys Bentuknya Jadi di dalamnya Permen Alpenlibel ini tuh Ada coklatnya Tuh Karena tau kan Permen Alpenlibel Dipadun sama rasa coklat Tambah enak banget Caramel Sama coklat Dijadikan satu Gue pasti Spektakuler rasanya Permen Alpenlibel ini Gue ada rating 10 per 10 Gue baru tau loh Di Indomaret tuh Ada Nutella Yang B-Ready Kayak gini Kita buka ya Gak dia kayak gini ya guys Bentukannya Jadi yang ini Ini tuh kayak waffle gitu Kayak biskuit Dia crispy Dalamnya itu ada Nutellanya Enak banget Satu Nutella B-Ready ini Harganya 9.200 Gue rating 8,9 per 10 Last but not least Gue mau cobain Vita Puding Dengan kekuatan Bulan Purama Ini pudingnya Ini pudingnya ada 5.500 Coba ini ya Enak Ini Waktu gue sendokin Rembut banget Enak Ini tuh cocok Dimakan Waktu kita lagi Netflixan Tapi kok Di packagingnya itu Ada Siflaknya ya kan Makanya Nggak sesuai ekspektasi Ini Vita Pudingnya Gue rating 8 per 10 Oke Kira-kira gue harus Jajan serba apa lagi Comment di samping ya Makasih udah nonton Dadah Bye-bye Apa aja gue makan Serba warna ungu Halo guys Semuanya Ayo siapa disini Suka sama warna ungu Ngacung dulu Pokoknya hari ini Gue mau makan Serba warna ungu Guys Rasa apa aja ya Yang warna ungu Taro Blueberry Makanan pertama Gue mau makan salad buah Yang kuahnya itu tuh Pake kuah taro Guys rasanya Ini gue beli saladnya Cuman 15.000 Terus di dalamnya itu Ada jelly Terus buah-buahnya juga Yang pertama ini Gue sendokin Ada buah pir Sama buah apelnya Surprisingly Enak rasanya Manis gitu Terus ada rasa Kayak ubi-ubian Taro Terus ini buah-buahnya juga Seger Dan ada nanasnya juga Di dalamnya Sama ada semangka melon Rating 8,2 per 10 Next Sekarang gue mau cobain Corndog yang diatasnya Dipakain topping Taro Kita cobain dulu Si corndognya Ternyata ini Meler banget Keju mozarellanya Yang di dalamnya Guys Perpaduan gurinya Taro Sama keju mozarellanya Yang asin tuh Mantep banget Rating 8,2 per 10 Tapi kok lama-lama Jadi keinget sama serum gue ya Oh iya bener Gue tuh punya serum Yang warnanya tuh ungu Ini Kills Retinol Mikrodose Yang bagus banget untuk Anti-aging Mencegah penuaan dini Teksturnya gue suka Dia tuh ringan di kulit Gampang menyerapnya juga Buat kalian masih maju mundur Untuk pake retinol Gak usah takut lagi Soalnya retinol dari Kills ini tuh Gentle Jadi cocok untuk pemula Retinol Kills ini juga udah Mikrodosing Jadi takarannya pas Satu pump aja Udah seluruh wajah Kulit tuh aseptita Jadi penting banget Untuk ngerawat kulit ya Daripada nanti muncul garis halus Sama tekstur kulit gak rata ya kan Kalian udah bisa check out retinol Di tiktok shopnya Kills Di tanggal 25 Agustus nanti Ada super grand opening Tiktok shopnya Kills nanti Catat ya Mas but at least Gue mau makan cake Yang rasanya blueberry Ini warna ungu juga Pake sendok yang ada cupcake-nya Gambar cupcake-nya Gue tuangin dulu Ini dapet saus blueberry-nya Di atas si cake-nya guys Jadi ini tuh cake-nya mild scrap Enak banget guys Rasanya tuh rasa blueberry Terus ada rasa cheese-nya juga Wah langsung meledak guys Rasa blueberry-nya di mulut gue Rating 9 per 10 Kira-kira gue harus makan serba apa lagi ya Comment di samping Makasih udah nonton Dadah bye-bye